1, 2, 3, 1, 2... Inilah aksi dan penampilan sejumlah peserta saat mengikuti lomba kreasi busana dari bahan daur ulang yang digelar jajaran Kelurahan Baamang Hulu dalam rangka hut kemerdekaan RI ke-78 Jumat 1 September 2023 kemarin. Rasa takjub dan penuh pesona akan keindahan kostum berbahan sampah daur ulang tersebut tidak hanya berhenti hingga di sini. Dengan penuh percaya diri, sejumlah peserta lainnya juga berupaya menarik perhatian Dewan Juri untuk menampilkan yang terbaik. Tampak aksi dan penampilan peserta ibu-ibu ini dengan lenggak-lenggok yang sempurna seolah layaknya peragawati profesional saat menampilkan bakat dan potensi diri mereka di hadapan Dewan Juri maupun para penonton yang berhadir. Para peserta meski menggunakan bahan daur ulang tampak dengan penuh percaya diri menunjukkan kebolehannya. Hasil kreasi dari berbagai bekas bungkus bahan pencuci pakaian, kardus plastik hingga kemasan kopi instan ini kiranya cukup menarik perhatian ratusan penonton hingga mengabadikannya melalui telpon seluler masing-masing. Contoh pada hari ini kita bisa jadikan suatu pakaian ya, pakaian buat kita berlomba, artinya yang disebut dengan fashion show. Nah kenapa? Kita sengaja mengambil pakaiannya berupa dari limbah-limbah yang ada di sampah-sampah. Jadi kita harap kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, untuk masyarakat semua yang ada di kelurahan Bambangulu ini bahwa sampah-sampah yang saat ini yang sering kita buang begitu saja dapat kita manfaatkan bukan untuk baju pakaian seperti ini dan mungkin kita dapat manfaatkan buat hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa bermanfaat buat kita masyarakat, buat masyarakat umum juga. Nah itulah makanya kami mengambil tema ini dari daur ulang ataupun sampah yang kita buang saat ini khususnya ada sampah plastik, yang memang sampah plastik ini sulit kita untuk musnahkan tapi mudah bisa kita jadikan suatu produk, produk yang bisa kita manfaatkan buat kita dan masyarakat luas itu. Siapa sangka melalui proses penciptaan kreasi bernilai seni tinggi, para peserta ini tampil dan terlihat menawan saat berlenggak-lenggok di atas catwalk meskipun menggunakan busana dan gaun resmi dari bahan sampah daur ulang. Siapapun yang menyaksikan penampilan memikat dari para peserta ini perasaan decak kagum akan keindahan dan rasa nilai seni yang tinggi pastinya akan bergumam di dalam hati para penonton. Kami dari Dewan Juri sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan di Kelurahan Mbak Amang Hulu kali ini menurut kami para peserta sudah luar biasa inovatifnya memakai bahan daur ulang. Tadi kita lihat bersama ada dari bahan plastik, dari tempat bekas makanan, kemudian dari koran, dan itu sangat luar biasa menurut kami. Dan perlu kita apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Terpenting pula, kita patut memberikan apresiasi atas hasil imajinasi dan kreasi para peserta saat menghasilkan sebuah mahakarya meski berasal dari bahan sampah daur ulang.